Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pengudungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, meloncatlah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampah. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada denik moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya Maria yang diangkat ke surga. Ini sebagai sebuah perayaan, di mana gereja katolik telah mendefinisikan sebagai dogma ajaran bawa bunda Maria, setelah menyelesaikan hidupnya di dunia itu diangkat ke surga, baik jiwa dan raganya. Jadi bunda Maria ini sangat berbeda dengan santo-santa yang lain. Kenapa santo-santa yang lain seperti santo Thomas Aquinas, santo Dominicus, santa Catarina Siena. Mereka ada di surga, tetapi berbeda dengan bunda Maria. Kenapa? Bunda Maria di surga dengan tubuh mulianya. Sedangkan yang lain masih jiwanya. Belum bersatu dengan tubuhnya kembali. Ini yang membuat dogma atau ajaran ini sangat unik, sangat spesial. Bunda Maria di surga tidak hanya jiwa, tapi tubuh mulianya. Pada kesempatan homil ini saya tidak akan membahas tentang basis kitab sucinya apa, tradisinya bagaimana, perkembangan dogmatisnya seperti apa. Saya tidak akan membahas. Kalau ingin tahu lebih lanjut silahkan cek di Youtube saya, Youtube Bayu Ruseno. Nanti ada penjelasan banyak sekali tentang Maria diangkat ke surga. Yang belum subscribe siapa? Silahkan subscribe. Untuk subscriber pertama, lima pertama dapat hadiah. Hadiahnya apa? Pisang. Betul sekali. Saya mungkin malam hari ini atau sore hari ini lebih pada menceritakan pengalaman pribadi saya dengan Bunda Maria. Pengalaman kalau ditanya Romo, wanita yang paling penting berpengaruh dalam hidup Romo siapa? Jawabannya pasti ibu saya. Kalau saya tidak dijawab begitu saya bisa diusir dari rumah. Tapi tentunya setelah ibu saya, Bunda Maria. Saya percaya bagi kita umat Katolik, Kristen Katolik, Bunda Maria wanita paling penting dalam hidup kita. Dan karena puji Tuhan saya dibesarkan di keluarga yang memang aktif di gereja dan punya devosi yang kuat kepada Bunda Maria. Sejak kecil saya diajarkan untuk berdevosi. Doa-doa pertama saya yang diajarkan orang tua ya Salam Maria. Kemudian waktu kecil kalau ada doa-doa di lingkungan ya pasti diajak untuk doa rosario. Walaupun tidak hafal ya dibisikin sama ibu saya. Kemudian tiap bulan Mei dan Oktober ya bulan Maria dan bulan rosari juga kita sebagai keluarga doa rosari bersama. Dan devosi ini juga berkembang terus waktu saya masuk seminari menengah. Waktu itu di Magelang, di Magelang, seminari Mertoyudan. Saya mulai mengembangkan kebiasaan untuk berdoa setidaknya setiap hari satu kali rosario ya. Saya usahakan. Kemudian pengalaman yang sangat berkesan adalah waktu saya mengadakan perziarahan. Di dekat sekitar 25 km dari seminari menengah kami itu ada tempat ziarah yang sangat terkenal. Namanya Sendang Sono ya. Gua Maria Sendang Sono. Dan kira-kira jaraknya sekitar 25 km. Itu kalau naik mobil sekitar 40 menit lah ya. Tapi waktu itu saya dan beberapa teman saya memutuskan untuk pergi berziarah jalan kaki. Dari seminari menuju Sendang Sono. 25 km. Berapa jam? Saya lupa waktu itu. Kita semangat sekali waktu itu ya. Karena itu devosi kita kepada Bunda Maria. Cinta kita kepada Bunda Maria. Bentuk silih juga. Pengorbanan. Dan waktu saya masuk ke Filipina untuk pendidikan dominikan. Saya menyadari bahwa orang-orang Filipina ini punya devosi yang membara kepada Bunda Maria. Kalau teman-teman kesana ya nanti dengan saya juga boleh ya ziarah bersama. Kita akan mengunjungi tempat-tempat ziarah. Di mana ada sebuah basilika yang didedikasikan untuk Bunda Maria. Namanya basilika Our Lady of the Rosary Manawak. Jadi kota Manawak di utara. Dan kalau hari minggu itu setiap jam hampir ada misa. Dan setiap jam penuh. Yaitu gereja besar. Bagaimana orang luar biasa devosinya. Kepada Bunda Maria di Filipina. Namun waktu saya di Filipina juga saya mulai mendengar. Ada orang-orang yang mengatakan diri sebagai pengikut Kristus. Tapi mereka sepertinya membenci Maria. Sepertinya tidak suka dengan Bunda Maria. Dan saya terheran-heran. Kok bisa orang yang menyebut pengikut Kristus membenci ibunya Yesus. Biasanya tuduhan mereka kepada kita. Kenapa kalian berdoa kepada Bunda Maria. Langsung saja sama Yesus. Kenapa kalian memberikan penghormatan berlebihan. Kepada Maria. Bahkan berdoa kepadanya. Seperti dia itu Dewa atau Dewi. Ya saya gergetan dengar seperti ini ya. Bagi kita orang Katolik jelas Bunda Maria ya manusia bukan Tuhan. Tetapi kita juga mengerti Bunda Maria memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Sehingga kita memberikan penghormatan yang luar biasa. Kitab suci sendiri dikatakan ya. Segala zaman, segala angkatan, segala generasi akan menyebut aku berbahagia. Dan waktu itu ya mungkin terbakar kemarahan ya. Saya pengen membelah habis-habisan. Tapi kemudian saya diingatkan untuk membawa hal ini ke dalam doa. Dan dalam doa saya bertanya kepada Bunda Maria ya. Bunda Maria apa yang harus saya lakukan ya. Bunda Maria enggak marah sama orang-orang ini ya. Yang membenci Bunda Maria. Yang menghina Bunda Maria. Yang menjelek-jelekan Bunda Maria. Dan dalam doa saya, saya mendengar jawaban. Bisikan bahwa Bayu, saya tidak membenci mereka. Saya terus menolong dan mengasihi mereka. Loh kenapa Bunda? Jawabannya karena mereka anak-anak saya juga. Karena mereka anak-anak saya juga. Jawaban ini membuka pikiran dan hati saya ya. Dan saya lihat ya mereka juga saudara saya. Karena kita punya ibu yang sama. Dan saya mulai mencoba berdialog dengan mereka. Dan mencoba mengerti kenapa. Kok bisa seperti ini? Kenapa mereka tidak suka dengan Bunda Maria. Tidak suka dengan santo-santa yang lain ya. Tidak suka dengan berbagai praktek gereja katolik. Dan saya mulai mengerti bahwa konsep iman. Yang mereka miliki itu adalah. Iman antara mereka dan Tuhan saja. Aku dan Tuhan saja. Yesus adalah Tuhan personalku. Yang lain-lain tidak perlu. Yang lain-lain ekses, kelebihan. Ini adalah iman saja. Bahasa kerennya sola fide. Cukup beriman kepada Yesus. Fokus pada Yesus. Kita selamat. Tidak perlu yang lain-lain. Tidak perlu Bunda Maria. Tidak perlu santo-santa. Tidak perlu gereja. Tidak perlu magisterium. Tidak perlu sakramen. Tidak perlu tradisi. Tidak perlu devosi. Saya dan Tuhan. Iya sih. Keren juga ya. Simple ya. Kalau saya perhatikan ya. Simple. Dan pure. Memang. Dalam artian tertentu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi. Dan kita membaca kitab suci. Kita akan menemukan bahwa benar. Bahwa iman itu penting. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita itu penting. Tapi di sisi lain. Saat Tuhan memanggil kita. Kepadanya. Tuhan juga memanggil kita. Sebagai saudara-saudara. Sebagai keluarga. Memanggil kita sebagai bagian dari komunitas para kudus. Coba lihat kitab suci. Kalau Tuhan memulai karyanya. Karya keselamatan. Memanggil manusia untuk selamat. Tuhan selalu memanggil dalam konteks keluarga. Adam dan Hawa. Pinter ya hafal. Nuh istrinya dan ketiga anak-anaknya. Abraham dan istrinya siapa? Sarah. Pisang lagi. Israel dan kedua belas anaknya. Musa. Dan siapa? Musa, Harun dan Meriam. Saudara-saudaranya. Daud dan keluarganya. Salomon dan keturunannya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dalam konteks keluarga. Dan Tuhan Yesus juga membangun hal yang sama. Kenapa dia memanggil dua belas rasul. Kenapa dia membangun keluarga yang disebut sebagai gereja. Sebagai kerajaan Allah. Karena Tuhan menyelamatkan kita sebagai keluarga. Tahu gak kenapa bagian paling penting di kitab suci itu disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini perjanjian apa sih? Ada yang tahu? Ada pohon pisang ya? Iya. Perjanjian kerja? Perjanjian bisnis kah? Perjanjian jual beli? Bukan. Ini perjanjian yang sangat khusus. Karena bahasa Indonesia ya umum ya perjanjian ya perjanjian bisa macem-macem. Tapi kalau kita lihat bahasa Ibraninya. Berit. Bahasa Inggrisnya covenant. Ini perjanjian agung yang menyatukan dua pihak berbeda menjadi keluarga. Antara Tuhan dan Israel. Antara Tuhan dan Abraham. Menjadi keluarga. Antara Yesus dan kita semua. Perjanjian baru. Kita semua ini keluarga Tuhan. Gereja adalah keluarga Tuhan. Jadi betul iman sangat penting mendasar. Tapi iman juga memanggil kita untuk menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Tidak individualistis. Makanya iman harus dilengkapi dengan harapan dan kasih. Dan ini kabar gembira teman-teman. Kenapa? Karena kita dalam berjalan menuju Yesus tidak sendirian. Kita punya keluarga. Kita punya saudara-saudari yang sama-sama saling mendukung menuju ke rumah Bapak. Makanya perintah Tuhan ya. Kasihlah sesamamu sangat make sense disini. Sangat masuk akal. Bagaimana kita bisa mengasih sesama kalau ini hanya saya dan Tuhan. Tapi kalau kita lihat Tuhan memanggil kita sebagai keluarga. Perintah Tuhan mengasih sesama sangat masuk akal. Karena kita dipanggil menolong sesama saudara kita. Mencintai saudara kita agar kita sama-sama menuju Tuhan. Kabar yang lebih gembira lagi apa? Bahwa saudara-saudari kita tidak hanya di bumi. Tapi juga di surga. Dan saudara-saudari kita di surga yang sudah disempurnakan dalam kasih. Karena kasih mereka sudah sempurna pasti mereka mencintai kita lebih penuh lagi. Menolong kita dengan sungguh luar biasa. Dengan bantuan doa dan bantuan rohani mereka. Mencintai kita dengan sungguh. Dan jika ada satu orang di surga yang doanya paling kencang buat kita semua adalah Bunda Maria. Kenapa ya? Karena dia ibu kita. Kalau ibu kita di rumah, di keluarga kita ini orang yang sangat berpengaruh, sangat penting. Yang selalu melindungi kita, merawat kita, menjaga kita. Kita tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita minta. Apalagi Bunda Maria. Kalau kita lihat kisah hidup Bunda Maria di Kitab Suci. Bagaimana dia sudah tahu kebutuhan dari pasangan yang menikah di kanak. Sebelum pasangan itu sendiri aware, sadar akan kebutuhan mereka itu. Dan Bunda Maria langsung lapor ke Yesus. Dan saya percaya Bunda Maria juga sama seperti itu. Dia sudah tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita sadar kita butuh itu. Dan dia sudah lapor sama putranya. Seorang ibu yang sangat peka dengan kebutuhan anak-anaknya. Sama seperti Bunda Maria hadir dalam berbagai momen hidup Yesus. Di kandungan, masa kecil, dalam perjalanan pelayanan Yesus. Bunda Maria ikut. Dan saya percaya dia juga mengikuti kita. Menemani kita di dunia dari awal sampai akhir. Dan terakhir. Jika ada satu wanita yang bisa berdiri dengan tegar di bawah kaki salib Yesus. Namanya siapa? Namanya Maria. Kalau kita jadi Maria. Ibu-ibu di sini ya. Yang punya anak. Dan anaknya itu diperlakukan sama seperti Yesus di salib. Kira-kira reaksi kita apa? Ya mungkin ada yang meraung-raung ya. Ada guling-guling di tanah ya. Nggak tahu saya. Ada yang stres, depresi menjadi gila. Ya normal. Reaksi normal. Kita nggak mau anak kita terluka. Sakit. Tapi kita lihat bunda Maria. Dia tidak berlutu. Tidak menangis. Tidak meraung-raung. Tidak depresi. Dia berdiri dengan tegar. Di samping Yesus yang menderita. Dan ini kenapa? Karena Maria perlu tegar untuk anaknya. Kenapa seperti itu Roma? Coba bayangkan ya. Kalau teman-teman lagi susah ya. Terus waktu teman-teman lagi susah. Orang terdekat kita pun melihat kita susah. Dia juga jadi susah. Ya kita malah tambah susah. Tapi kalau orang di samping kita tegar. Seportif saat kita susah. Kita pun akan lebih semangat. Akan merasa terbantu. Merasa lebih kuat. Sama bunda Maria harus tegar. Di kaki salib Yesus. Untuk mendukung anaknya. Mendukung putranya. Bayangkan kalau bunda Maria. Ikut nangis gitu ya. Ikut stres gitu ya. Ya makin merat penderitaan Yesus. Tapi karena bunda Maria tahu posisinya. Mencintai anaknya dia perlu menjadi tegar. Karena dia perlu mendukung Yesus. Dia mencintai Yesus sampai penghabisan. Dan sama seperti dia mencintai Yesus sampai sehabis-habisnya. Dia juga mencintai kita sehabis-habisnya. Saat Yesus ada di salib menderita. Bunda Maria mendampingi. Saat kita juga menderita. Di masa pandemi ini. Kita percaya. Saya percaya. Bunda Maria ada di samping kita. Menemani. Ini kabar gembira. Buat kita semua. Dogma Maria diangkat ke surga. Mungkin agak. Susah dimengerti ya. Tetapi implikasinya luar biasa. Implikasinya kita tidak sendirian. Di dalam hidup ini. Kita punya seorang ibu. Yang bisa kita andalkan. Seorang ibu yang mencintai kita. Sampai akhir. Amin.